Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...keselamatan jiwa kita dan nyawa kita. Karena itu, social distancing atau menjaga jarak secara sosial dan secara fisik memang adalah langkah yang paling tepat untuk kita menjaga kesehatan kita, terutamanya bagi orang-orang yang sudah berada di atas usia 50 tahun. Nah, tapi dalam masa yang sama kita juga ingin tetap mendapatkan keberkahan-keberkahan bulan suci Ramadan. Memang bulan Ramadan ini bulan yang identik dengan kita beribadah rame-rame, berjemaah, di masjid, dengan berbagai macam acara-acara ritualnya, dengan buka bersama, dengan kita tilawah Al-Quran bersama, dengan terawahan dan sebagainya. Tetapi karena kondisi dunia, bukan hanya kondisi kita di Indonesia sekarang ini yang memang sangat berbeda, maka kita harus bisa mendapatkan keberkahan yang sama itu di rumah kita masing-masing. Ya, bisa jadi dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak-anak, asal jangan rame-rame, jangan mendatangkan misalnya sepupu, jangan mendatangkan tetangga, jangan kita datangkan saudara-saudara kita, karena jangan kumpul rame-rame, tetap di rumah kita bersama keluarga kecil kita. Nah, dengan kebersamaan kita yang kecil ini, tetap saja kita pelihara syiar Ramadan kita. Ya, kita sholat berjemaah, kita buka bersama, kita yang terawahan, terawahan bersama, yang baca doa, doa bersama, dan kita khataman bersama, itu sedapat mungkin kita lakukan di rumah kita. Dan kita berdoa banyak-banyak, karena keberkahan Ramadan itu tidak terangkat dengan kosongnya atau kurangnya orang-orang di masjid. Kenapa kurangnya orang-orang di masjid? Karena memang faktor yang tidak bisa kita hindari sebuah ujian daripada Allah SWT yang sangat besar yang memang kita sedang hadapi. Tapi hidupkan syiar-syiar itu di rumah kita. Sholat berjemaah, baca Quran bersama-sama, baca doa bersama-sama. Ini yang perlu sekali untuk kita hidupkan, dan pahalanya juga sama. Pahalanya tentu besar sekali di sisi Allah SWT. Di dalam hadith, Nabi SAW sampai berkata, Amalukum fihi maqbul, wa doaukum fihi mustajab. Amal kalian pada bulan ini diterima oleh Allah. Sebisa kita, amal sosial kita, amal ritual kita, InsyaAllah, amal-amal kita diterima oleh Allah SWT. Bahkan doa-doa kita diijabah oleh Allah SWT. Fas'alullah biniyatin sadiqah waqulu bin tahirah. Begitu kata Nabi. Pada bulan ini, kata Nabi, mintalah kalian kepada Allah dengan niat-niat yang jujur dan hati-hati yang suci. Nah, kita minta apa kepada Allah? Salah satu yang harus kita minta kepada Allah agar Allah mengangkat COVID-19 ini secepat-cepatnya, sesegera mungkin. Biar semua umat manusia, seluruh kaum muslimin, semua kita, bangsa dan rakyat Indonesia ini, InsyaAllah bisa terbebaskan dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Nah, jadi, pemirsa yang kami muliakan, memang, di sini memang ditekankan pada dua. Amal ritual kita. Amal ritual kita apa? Ya, kita jangan kurangi sholat kita. Jangan kurangi bacaan Al-Quran kita. Jangan kurangi, misalnya, doa-doa kita. Apalagi dalam Ahlul Bayt, itu doa-doa bulan puasa ini banyak sekali. Buka aja kitab Mahfatihul Jinan, maka kita akan menemukan doa-doa sepanjang bulan puasa. Dari subuh sampai malam, setiap hari ada doa-doanya. Ada doa yang dibaca setiap hari, ada doa khusus yang dibaca setiap malamnya berbeda-beda. Belum lagi asma Allah yang ada dalam doa jauh shan al-kabir dan sebagainya. Jadi amal-amal ritual memang harus kita tingkatkan. Sholat kita, sholat wajib kita pasti, sholat sunnah kita kita tambahin. Bacaan Quran kita. Nah, amal-amal sosial. Amal sosial, kalau bisa, kita juga tidak kurangi. Bahkan kita lebihkan di bulan puasa ini. dengan berbagi dengan anak-anak yatim, berbagi dengan fakir miskin, memberikan orang buka puasa dalam bentuk apapun. Karena hal-hal seperti itu akan menambah keberkahan bulan Ramadan kita, insya Allah. Terima kasih telah menonton!